Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman pencinta trikuna jenis nusantara pagi ini saya akan mereview madu panenan saya ya panenan di kebun nah ini tadi pagi baru memanen yang sama-sama trikuna hanya ini bedanya kita panen dari stop ya dari stop ini kalau kita lihat ya warnanya keputih-putih atau coklat gitu ya temen-temen ya ini madunya juga udah kayak gula aren ya tuh nah ini akibat adanya si pipolen ini yang akan saya review ya diantaranya hasilnya ya yang pertama kita lihat hasilnya prosesnya juga sama proses tanpa sentuh tangan semuanya dengan sendok ya ini yang dikerjakan sama dengan yang model topeng waktu tanggal 8 Februari 2022 kemarin nah ini yang barusan dipanen ini adalah sistem setup vertikal ya temen-temen nah ini hasilnya sedikit sekali ternyata itu padahal sudah 1 tahun 8 bulan nah ini penampakannya yang satu hasil hasil setup yang satu hasil dari topping vertikal ini tadi hasil proses ya dengan dengan si sendok ya hanya ditekan-tekan seperti halnya yang stop kemarin pertama dari si warna ini ya yang kemarin kan kita juga panen tapi tidak seperti ini ya hasil madunya lah ini polennya sangat dominan ya ini untuk indikasi rasa nanti saya akan coba menggunakan PH meter kebetulan punya kertas PH meter sudah cukup lama khawatir sudah tidak sudah ada luar saya temen-temen jadi nggak bisa di ini baik sekarang secara visual dulu ya kita perhatikan secara visual yang tadi untuk si hasil si ini propolis ya atau propolis masih kotor ya belum terpisahkan ini ada pipolen ada berikutnya lagi si timnya dan propolis lah itu udah campur ada di sini penampakannya sangat eh tidak menarik ya teman-teman kalau kita lihat di sini ya ini dari penampakan sisa yang eh untuk pemrosesan beda dengan yang kemarin yang sistem topping yang murni hanya ada si pot-pot madu sama madu saja nih warnanya merah nah ini dari sisi sisa tekan-tekanan dengan menggunakan sendok ya sistem isi propolisnya seperti itu nah sekarang kita lihat secara visual ya hasilnya ini ada dua penampakan yang madu yang dihasilkan ya nah ini hasil proses dari hasil proses dari ini ya temen-temen hasil proses untuk yang stop si model ini ya stop ya jadi yang stop seperti ini ya jadi pekat gitu ya jadi pipolennya kelihatan banget kalau disini mendominasi nah ini ini saya letakkan dengan botol yang kecil ya ini botol kecil jadi dia tidak bisa tembus ya warnanya karena adanya sih pipolen ya ini ini penampakannya nah terus selanjutnya kalau kita lihat saja dari jarak jauh ya dengan jumlah yang sama ini ini yang kemarin hasil dari topping ya deh sama-sama biroi ya ini temen-temennya ini biroi topping ini juga sama saya sekarang kita dekatkan saling kita dekatkan ya yang ini ini adalah si eh hasil topping ya begitu jernihnya ya itu jernih ya sementara yang ini eh hasil dari tuh stopping dari si stop ya stop vertical ini ini hasil stop vertical sekarang kita dekatkan ya kenain cahaya ya beda sama sekali ya ini padahal sudah eh tanggal 8 8 Februari 2022 nah ini beda sama sekali dan ini pasti akan beda dirasanya pasti beda nah ini belum dicicipin yang model stop ya yang model stop ini belum dicicipin ini juga sama ya ini yang kita lihat seperti ini sangat eh ekstrim ya beda warnanya ya yang dengan sistem topping tuh indah banget ya eh seperti ini nah sementara kalau yang eh dari ini ya tuh lihat tuh ya kelihatannya seperti itu nah kalau yang ini eh indah ya jadi warnanya kemerah-merahan ya jernih ya ini padahal sudah cukup lama dan ini hanya tinggal sisa-sisa yang sudah mengendap ya temen-temen nah selanjutnya nanti hari ini akan saya coba ukur PH nya jadi PH itu nanti kan akan kelihatan tingkat keasamannya nah dari tingkat PH ini akan menggambarkan rasa jadi nanti rasanya asam atau bagaimana kelihatan dari di itu ya PH meternya nanti jadi dari tingkat untuk si keasamannya ya ini temen-temen untuk si pengujian secara visual ya seperti ini jadi sistem topping adalah sangat bagus ya ya kita tidak membahas Oh ini kalau ada polenya bagus tidak tapi yang saya bahas adalah panen madu ya panen madu dengan ikines dengan madu tingkat kemurniannya yang mendekati sempurna ini ya temen-temen jadi eh saya tidak mengurangi rasa ini ya simpatik saya dengan temen-temen yang punya prinsip madunya senang kalau ada pipolenya tapi saya hanya punya prinsip panen madu itu ya madunya harus sempurna itu saja yang yang penekanannya ya jadi eh ya silahkan temen-temen yang punya prinsip madunya ada pipolen itu adalah bagus kalau saya hanya punya prinsip madu itu ya murni madu gitu ya pipolen ya pipolen kalau bisa pipolen itu dipisah saya sendiri madu sendiri sekarang kita lanjutkan untuk mereview eh madu panenan eh kami ya temen-temen ya saya ulang lagi yang sebelah sini ini adalah hasil panen ya ini yang sampai merah sekali ini ini hasil panen dari eh madu yang eh topping ya dari log original yang semen ini eh panennya sudah tanggal 8 eh Februari 2022 yang ini ya jadi topping yang ini adalah yang tadi panen ini dari eh set up ya vertikal ya ini eh untuk masanya dia itu eh dari 27 Agustus 2020 ya temen-temen ini udah cukup lama baru dipanen ya dapatnya kira-kira seperempat eh kilo ya sementara kalau yang ini ini kira-kira 6 bulan dari beli log eh eh kami sudah panen sekitar kalau langsung dipanen nggak nggak sampai seplit ya nggak pecah uluni ya ini ini eh bisa dapat satu setengah nah yang kemarin dapat sekitar satu kilo ya ini eh untuk perbedaannya nah sekarang kita mau melakukan eh uji eh selanjutnya yaitu mengukur eh PH nya jadi eh kita akan mengukur PH nya ya PH nya nah untuk indikasi PH meter nih masih baik atau tidak kita gunakan akuah ya di ini ada akuah ya yang di botol sini nah ini udah saya siapkan eh tiga kertas PH meter ya ini di ini ada tiga kertas PH meter yang ini si madu stop ya campur pipolen yang ini madu si topping yang saya klaim ini hampir mendekati murni ya ini dengan warna tersebut ya entara ada perbedaan produksi yang cukup lama nah ini untuk indikator eh temperatur ya ini indikator temperatur nih kelihatan ya disini temen-temen untuk eh suhu ruangan itu sekitar 26 ya untuk kelembapannya sekitar 62 persen ya itu 26 derajat celcius sama eh 62 persen untuk tingkat kelembapannya nah ini madu ini udah ditaruh dari eh tadi ya jadi udah cukup lama nah selanjutnya akan kita lakukan uji eh PH nya ya uji PH ya ini madu yang eh hasil topping kita tuang ya itu kelihatan cernih ya cernih ya ini kita tuang ini yang si di madu setop vertikal kita tuang nah warnanya putek putek-putek keputihan gitu ya kayak gula aren ya ini nah selanjutnya saya akan gunakan ini ya gunakan sikatan batu untuk melakukan pengujian sekarang ini juga airnya akan saya tuang ya untuk disini nah ini saya akan tuang airnya airnya kuah ini kuah galon ya ini udah saya tuang nah selanjutnya saya akan lakukan pengukuran untuk PH air dulu ya dengan cepat ya nah jadi ini udah ini udah basah lalu eh tekniknya karena madu tubuh pekat jadi nggak saya celup tapi saya eh cukup oleskan dengan cara memutar katen batnya ya katen batnya diputar ya diusapkan secara memutar ini seperti ini nah nah sekarang kita ukur ya kita ukur bandingkan nah ini kalau kita lihat disini ada di posisi 6 ya temen-temen ya jadi ada di PH 6 untuk akuanya ini ya jadi ada di PH 6 baik nah sekarang kita akan ukur si ini PH kita untuk ini untuk yang madu madu si stup vertikal ya yang campur sama pipolen ini kita akan usap ya ini nah ini nah ini dua kali nah ini kita tunggu sebentar kalau udah di dekat ya ini kita lihat disini ini ini agaknya ini ya temen-temen penampakannya ya ini kelihatannya kita ketutup madu ya untuk ini jadi kita harus lap dulu pakai tisu ya kita tutul-tutul biar nggak terlalu ini ini kalau pekat misalnya nah udah nih nah kita bandingkan ini masuk di mana nih ya oke masuk di ini ini ya temen-temen ya di empat nih kelihatan ya ini masuk empat ini PH untuk si untuk si madu yang campur pipolen ini empat ya jadi untuk PH nya empat nah sekarang untuk yang eh madu eh ini yang eh eh madu tanpa pipolen ya jadi ini tanpa pipolen kita usap sama ya teks itu ya udah sama nah ini kita lihat ya tadi ini PH nya cenderung ke 5 ya ini ke 5 ya jadi PH nya dia masuk di 5 atau menekatin si eh air ya jadi kalau ngelihat dari sini tingkat ke asamanya lebih rendah dibandingkan dengan yang PH 4 tadi ya ini dari eh pengukurannya ya temen-temen jadi untuk pengukurannya menggunakan kertas PH meter ya jadi ini ada beda satu tingkat ya untuk ke asamanya nah ini eh terus eh selanjutnya akan eh saya lakukan uji cicip ya eh temen-temen ya jadi lakukan uji cicip itu dengan saya rasakan ya jadi dirasakan seperti apa untuk ininya untuk eh rasanya ya eh tentu akan saya tuang nanti di sini eh sedikit ya dengan menggunakan sendok ini eh ini sekarang saya akan melakukan uji eh cicip ya temen-temen ini eh saya akan me me eh menyicipin yang madu eh saya klaim tanpa pipolen ya jadi jumlahnya kita lihat ya nah segitu ya temen-temen ya nah ini sekarang saya rasakan ya temen-temen ya bismillahirrahmanirrahim ini ini segini ya bismillahirrahmanirrahim nah ini rasanya temen-temen ya jadi ini eh manis ya manis eh ada asemnya sedikit terus beritanya lagi sepet ya sepet itu bahasa jawa ya temen-temen bahasa indonesianya nggak ada jadi sepet itu eh kalau temen-temen mau bayangin sepet itu rasanya seperti apa kalau temen-temen pernah makan sawo sawo ya sawo buah sawo ya itu yang eh hampir mateng hampir mateng masih ada ketah-ketahnya sedikit eh eh madu hasil dari eh proses eh topping ya dari log original saya bersihin dulu ya temen-temen ini saya bersihin dulu baru nanti eh mencicip yang ada banyak pipolernya nah ini eh temen-temen ya ini sudah saya bersihkan sekarang saya akan eh mencicip yang eh panen dari stop ya yang eh pipolernya itu ikut cukup banyak nah dari warnanya temen-temen bisa lihat ya dia eh sangat eh keputih-keputihan gitu ya putih-putihan pekat ya ini saya akan eh cicip ya temen-temen nih jumlahnya kurang lebih sama Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 rasanya campur campur aduk temen-temen jadi rasanya nih campur aduk jadi asemnya itu dominan lalu aroma ini ya temen-temen jadi aroma hmm aroma pipolernya itu dominan ya jadi gimana ya enggak enggak mencerminkan rasa madu yang eh sebenarnya gitu ya ini untuk yang eh campur pipolen jadi kalau eh menurut saya kita panen madu seyugiannya bagaimana caranya kita harus bisa membuat tuh madu itu mendekati murni ya jadi eh jangan sampai nanti eh muncul atau si ini ya si eh masyarakat itu minum madu trigona eh eh si masyarakat ini minum madu de trigona yang dia rekam tuh ini ya jadi madu yang rasanya asem luar biasa lalu aromanya tuh tidak enak ya karena bau pipolen padahal yang sebenarnya eh eh yang ini ini anak saya senang minum yang produk eh ini ya jadi yang sampai bisa merah seperti ini ya bisa jernih begini ya ini eh senang saya tidak tahu nanti ini yang eh seperti ini yang dulu pernah eh kami punya ya pernah beli yang pipolanya banyak tuh tidak tahan dia untuk minum nah ini eh teman-teman jadi kalau menurut saya marilah kita panen madu madu yang murni jadi eh supaya madu ini juga bisa awet nah ini kalau teman-teman juga mau eh pisahkan ya ini sulit teman-teman kenapa ya karena pertama eh tadi teman-teman lihat ya madunya tuh eh cukup pekat lalu eh roh atau berat jenis dari si pipolen itu kan dia organik ya dia cukup ringan nah dia saat dia mencampur ya mencampur itu untuk misah juga susah untuk naik butuh waktu berhari-hari bahkan mungkin butuh mingguan bahkan sampai bulanan apa yang terjadi dengan adanya pipolen ini kalau sudah campur kita nunggu mingguan dia udah akan terjadi fermentasi nah ini eh saya bukan orang kimia jadi saya nggak bisa nerangkan kenapa bagaimana tapi yang jelas saya berdasarkan pengalaman kemarin punya madu yang campur pipolen itu sekitar eh seming sebulanan itu sudah pekat hitam rasanya berubah ekstrim berubah ekstrim menjadi asam luar biasa ini ya teman-teman jadi eh kita berusaha bagaimana caranya untuk meman panen madu itu yang murni ya jadi itu dengan cara kita panen madu dengan sistem topping ya sistem topping tentunya ada hitung hitungannya jadi waktu dia sudah madu naik jangan ditunggu lama jadi setelah dia penuh ya segera dipanen nah kalau setelah langsung dipanen itu tidak akan ada pipolan ya itu yang saya alami ya teman-teman saya tidak tahu kalau di tempat teman-teman seperti apa saya tidak tahu ya nah itu itu yang eh saya perlu review ya jadi review ini yang saya review bukan punya teman-teman ya saya tidak menyingkung punya produk produk teman-teman tapi yang saya review saya bahas ini hasil panenan kebun saya sendiri ya jadi jangan sampai ada yang tersinggung ini yang saya review milik saya sendiri jadi saya komentarin seperti ini jadi kalau teman-teman ya setuju untuk panen madu murni ya mari dengan cara merubah cara proses cara awal budidayanya lalu caranya ya sebenarnya sederhana aja bagaimana caranya kita bisa panen madu itu dengan sistem topping saya akan bahas panjang lebar untuk masalah ini ya masalah untuk supaya bisa panen topping ya di madu di topping ini dengan video saya yang cukup panjang ya karena disitu video saya itu membahas masalah bagaimana ukuran si stop ya untuk si stopnya jadi stop yang kami inovasi atau kami buat itu dengan kami istilahkan adalah stop dimensi natural akhirnya itu yang bisa saya sajikan untuk review panen madu di kebun kami antara versi yang yang hasil untuk stop yang warnanya pekat tidak bisa tembus lensa dan dibandingkan dengan madu yang lock dengan hasil sistem topping jadi ini ini teman-teman dengan hasil yang kami review ini akhirnya saya minta maaf kalau mungkin tidak sejalan dengan pemikiran teman-teman mungkin menyinggung perasaan teman-teman kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada niatan sedikitpun bermaksud menyinggung apa yang punya prinsip teman-teman dan harapan kami kegiatan setiap kegiatan itu banyak manfaatnya untuk kami sekeluarga dan untuk teman-teman pencinta trigona senusantara dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses 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 dan selalu sehat ya